Uang adalah faktor pendorong utama dalam sepak bola modern. Seorang pemain dapat pindah dari klub tempat mereka bermain selama bertahun-tahun demi mendapatkan banyak uang dari liga-liga di seluruh dunia. Tentu saja, beberapa pemain terbaik dunia memiliki gaji sangat besar, seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo yang menerima gaji besar setelah pindah ke Inter Miami di MLS dan Al-Nasr di Liga Pro Saudi. Namun, bukan hanya klub-klub di luar Eropa yang berani membayar mahal. Manchester City rela menggelontorkan dana besar untuk mendatangkan Erling Haalan ke Liga Inggris. Sementara Neymar menerima gaji fantastis yang sangat besar untuk bermain di Paris Saint-Germain. Berikut lima kontrak terbesar dalam sejarah sepak bola. 1. Lionel Messi Inter Miami Kedatangan Lionel Messi di as menandai babak baru dalam karirnya. Peraih medali emas Piala Dunia 2022 itu berani keluar dari zona nyaman dengan bermain di luar Eropa. Messi memulai kiprahnya di Inter Miami dengan membantu klub tersebut memenangkan trofi pertamanya di Piala Liga 2023. Namun, cedera dan kelelahan membuatnya kehilangan banyak waktu, dan pemain yang saat itu berusia 36 tahun itu melewatkan pertandingan-pertandingan penting karena klub barunya gagal meraih kemenangan pasca musim. Meskipun kecemerlangannya di lapangan terlihat jelas, tentu saja, itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Menurut panduan gaji MLS 2024, gaji mantan legenda Barcelona itu lebih besar dari total kompensasi yang dijamin dari 25 tim MLS yang berbeda. Kontraknya selama 2 setengah tahun memiliki gaji pokok sebesar 12 juta dolar Amerika, 184 miliar rupiah, dengan kompensasi lebih dari 20,4 juta dolar Amerika. 2. Erling Haalan, Manchester City Pada musim panas 2022, Manchester City mengumumkan kedatangan predator berbahaya Erling Haalan, dengan durasi kontrak selama 5 tahun. Dia terbang dari Jerman ke Inggris dengan mahal 51 juta pound sterling atau 1 triliun rupiah. Man City diperkirakan akan membayar hingga 85,5 juta pound sterling termasuk biaya agen dan biaya tambahan lainnya. Haalan saat ini menerima gaji pokok perpekan sebesar 375 ribu pound sterling dengan bonus sebesar 475 ribu pound sterling. Pemain yang mencetak 94 gol dalam 101 penampilan bersama Man City di semua kompetisi, mengantongi gaji sebesar 44 juta 200 ribu pound sterling per tahun. Rasanya tak salah jika Man City rela membayar mahal pemain berkualitas seperti Haalan. Dengan ketajamannya menjebol gawang lawan membuat klausul pelepasannya melejit hingga 173 pound sterling. 3. Riyad Mahrez, Al Ahli Riyad Mahrez adalah nama besar lainnya yang pindah ke Arab Saudi dengan membela Al Ahli selama 5 tahun. Al Ahli mengeluarkan uang tunai dalam kesepakatan yang dilaporkan bernilai hingga 30 juta pound sterling, 610 miliar rupiah. Mahrez mengikuti jejak pemain seperti Karim Benzema, N'Golo Conte, dan Ruben Neves setelah transfer Cristiano Ronaldo yang mengejutkan. Kontrak Mahrez berlaku hingga 2027, dan ia menerima gaji lebih dari 850 ribu pound sterling per pekan dengan jumlah tahunan hanya di bawah 45 juta pound sterling untuk kapten tim nasional Al Jazeera tersebut. 4. Neymar, Paris Saint-Germain Sebelum pindah ke Arab Saudi pada Agustus 2023, Neymar menandatangani perpanjangan kontrak yang sangat besar untuk membuatnya tetap di Paris Saint-Germain, PSG, hingga 2025. Hingga saat ini, pemain berhasil berbakat tersebut telah berada di klub tersebut sejak musim 2017 hingga 2018, ketika ia memutuskan untuk keluar dari bayang-bayang Lionel Messi di Barcelona dan menjadi pusat perhatian di Park des Princes dengan biaya transfer yang memecahkan rekor dunia senilai 200 juta euro. Pada 2021, PSG membarui kontraknya yang ditaksir senilai 100 juta euro per pekan. Dan menempatkannya sebagai pemain dengan penghasilan tertinggi di klub ibu kota. 5. Cristiano Ronaldo, Juventus Cristiano Ronaldo menukar seragam putih Real Madrid dengan seragam hitam Juventus pada 2018 dengan transfer senilai 112 juta euro yang mengguncang dunia sepak bola, menjadikan si R7 sebagai pemain termahal keempat yang pernah direkrut saat itu. Ikon Portugal berusia 33 tahun itu menandatangani kontrak 4 tahun dengan juara Italia saat itu setelah memenangkan 4 gelar Liga Champions dalam 9 tahun di Real Madrid. Tantangan yang dihadapi si R7 adalah ia harus membawa Juventus ke panggung juara Liga Champions, namun usahanya gagal. Ronaldo diketahui menghasilkan lebih dari 1 juta euro per pekan. Dengan minimnya trofi Eropa, membuat Ronaldo memutuskan pindah ke Manchester United pada 2021. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton,